Hai kerjaan mobilnya Camry 2013 ini mau ganti bautnya putus bautnya putus mau dibuka mirip dengan 406 kayaknya suspensinya mirip 406 tapi saw breakernya mirip 307 nah kita coba jadi beli dulu kuncinya kita nggak punya kunci ini ukuran berapa nih 30 30 kita nggak punya 30 kita nggak pakai yang 30 ya jadi kita beli dulu ya udah kita lihat dalamnya yuk mobil Camry tahun 2013 seperti ini tuh sudah silas entry autonya tetap yang kanan doang yang pintu lain nggak ada auto ini buat bunci buat nonaktifan kacang belakang mirror yang 2017 ini udah AMS kulit-kulit plastik-kulit ini banyak tombol disini angkat telepon untuk telepon terus ini buat audio audio kemungkinan audio ini ada plus-minus ya buat audio ini buat display mungkin untuk merobah display terus disini ada tipnya seperti ini ya ukurannya berapa ya kecil ya 5 in mungkin terus pencet-pencetan radio telepon audio ac-nya sudah dual-zone jadi kanan beda modenya ini ini the fogger depan belakang ini buat nonaktifkan udara luar Hai hajati security terus terus untuk otomatiknya ini sudah tiptronic ya karena ada plus ada ini sudah tiptronic di sini ada modul buat rilis mungkin ini ada buat naruh minuman cup holder ini buat light kacang belakang sama aspak ya ini dual airbag jadi ini airbagnya ya pastinya udah enam lah oh ini nggak ada di joknya tidak ada airbag mungkin empat ya empat airbag soalnya disini juga buat kacamata ini penerangan ya kabin pintu dipukar ini mirror ada lampunya sorry buat ngaca ini juga buat ngaca ada lampunya otomatik eh rentangannya di kaki jadi tidak ada lampangan disini rentangannya di kaki tinggal diinjek ya seperti itu ya dalamannya oh ini udah elektrik ya untuk joknya ada disini tapi tidak ada memorinya ya jadi hanya untuk maju-mundur ya tidak ada memori terus ininya penyimpanan di belakang ada lampu joknya seperti itu ya kita lihat di belakang yuk belum bisa dihudupin ya karena lagi di betulin ini tempatnya tidak ada pencetan hanya ini buat apa angin AC aja ya seperti itu ya standar kalau pengen hidupin kita harus nginjek jadi kalau dia hidupin kalau kuncinya udah kepegang dia harus nginjek rem baru pencet ini tapi kalau tidak di kalau tidak diinjek rem dia hanya hanya kontak hanya kontak aja ya hanya on ya seperti itu ya jadi kalau pengen hidupin kita harus nginjek udah rem baru dia gitu ya nah kalau ini buat apa nih kita pencet aja oh ya ini buat display piul konsumsi piul konsumsi kalau yang ini kita coba pencet dia tidak ada kita harus mencet setuju dulu nih tiap hidupin harus mencet setuju pencetnya dimana ya udah situ nah baru dia bisa dihidupkan gitu ini radio FM agak harus mencetnya kenceng ya kalau pelan gitu layar sentuh tapi harus kenceng kalau pelan dia nggak aktif ini buat apa nih ini buat oke kalau misalkan oke oke suaranya mana suaranya suara 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 soal ini bukan buat suara ini loh suaranya mana oh ini suara tuh suara ini ya ini buat pindah track ke atas sehingga ini buat audio ya yang ini buat hold oke bisa oke ini kayak buat mode ya mode mode apa namanya pindah kayak source gitu ya disini atau bisa buat hold ya buat mungkin ya nggak tahu telepon disini kita pencet lagi ya pindah ke yang lain ke audio yang lain ya kayak source gitu matiin matiinnya kita pencet lagi nih pantaknya oke mati semua itu aja ya untuk sekedar info dimata pemakai episode episode rem apa sebenarnya si kaliper ini mau dipasang karena kita harus ke rem ini pindahin gigi bautnya cuma dua aja ya untuk kaliper nah bautnya seperti ini ya ini baut yang patahnya ini tinggal ketok aja ya nggak pakai perlakuan khusus ini tinggal ketok tinggal ketok tinggal ketok aja dia patahnya disini kemungkinan macetnya di baut ini dia macet nggak gerak bautnya ya nanti kita cek bukanya nggak tahu nggak usah buka ini ya iya ya udah depannya seperti ini ya dia sudah reflector mungkin sudah hid ini bawa kelamnya halogen ini foglame halogen ya depannya seperti ini tuh biar lebih jelas ya bagus ya keleknya ringnya berapa sebentar ringnya 17 ringnya 17 kalau pairnya jadi mirip 406 kan tadi ada pair ada itu yang dia juga pakai arm ya ini repat 06 untuk suspensi yang itu pinggirannya sampingnya seperti itu seperti ini ya ada tulisan 2,5 v berarti dia 2500 ada sensor parkir ada 4 ya seperti itu kita lihat suspensi belakang dia modelnya multi-link independen pastinya multi-link independen ya seperti itu depan belakang sudah di strip pastinya sudah ABS sensor ABS ini mesinnya ya seperti apa mesinnya saya juga belum tahu oh hidroliknya sudah lemah jadi mesinnya seperti ini ini sudah dual PPTI terus cc-nya 2500 ya 2400 sekian jadi masuknya ke 2500 ini untuk HPnya 180 HP ya Torsinya saya enggak tahu cuman HPnya 180 ya kem ya standar ya untuk cc segitu dan double PPTI terus ini ABS terus kalau tidak Porsche nya elektrik ya ya berarti tidak ada pompa di sini hanya alkenator dan stator alkenator dan kompresor maksudnya terus dia ini isinya Hai terus akhirnya pakai standar bisa terus sensor sensor mungkin ini kelihatan yang air-air ini kelihatan pennya ada di sini masalah pennya kulennya warna merah khasnya Toyota di atasnya disitu ya mungkin itu ya yang kita kasih tahu masalah di mesin ini dapat bautnya seperti ini tuh seperti ini bautnya yang baru sama pedenya ini bautnya ya murnya murnya tinggal dipalu aja bagian belakang ini carangan senginnya seperti ini pakai baut pakai kunci Hai ganyol ini tinggal dikencangin nanti ini masuk masuk ke dalam Hai coba ya terus sampai dia berhenti ya bautnya sampai rata belakangnya sudah rapat ya tinggal masang diskrik masang kaliper udah selesai ini master listrik sudah dipasang baru dikitnya dimatang supernya bautnya ada dua ya atas bawah udah gitu ya sudah selesai semua ini buat nahan tadi ini tinggal masang pelet kita coba ya baut yang baru kalau bisa pengecangannya pakai torsi ya biar nggak rusak bautnya kadang-kadang kalau pakai tenaga sudah makan apa sebelum makan ini rasanya beda bisa patah bawahnya Hai Terima kasih.